Terima kasih telah menonton! 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 Oh, jadi kalau mau lengkap itu adangnya pagi-pagi? Oke! Bak Mialip ini buka dari jam 6 pagi sampai 3 sore, kalau weekend itu katanya rame sampai habis sepedaan pagi-pagi makan di sini, Gengs! Jadi kalau mau ke sini diantara jam 9 atau sebelum jam makan siang ya! Pelayanan di sini cukup cepat karena karyawannya banyak, jadi biarpun ramai tidak masalah, Gengs! Terima kasih telah menonton! Dan juga di mejanya itu sudah lengkap banget dengan kondimen seperti ada daun bawang, ada acar cabai potong, dan juga ada tongcai, terus ada sambal, terus ada... Lengkapnya pokoknya di sini! Oke deh, kita racik dulu! Pertama tentunya kita tidak lupa sama si daun bawangnya, wah! Terus tongcai atau si sayur asin yang sudah dikeringkan ini, tapi jangan banyak banyak, karena ini pasti rasanya asin, asin banget! Nah, jangan lupa sama cabai potongnya, wow! Jadi sporsinya ini ternyata lumayan banyak juga ya, padahal tadi pas merebus kayaknya dikit banget gitu sporsi, tapi pas udah diangkat-angkat, tuh banyak banget ini! Dan juga ada wangi, wangi minyak wijen, wow! Kita coba ya! Kita coba ya! Teksturnya ini lembut, tapi tidak terlalu lembut juga sih, dia kenyal-kenyal gitu loh! Kopingnya tuh banyak banget! Oke! Nah, untuk bumbu mie sendiri, dia itu apa ya, ringan, jadi nggak bikin enak, terus juga nggak terlalu berminyak, walaupun dari sini kelihatannya kayak bling-bling-bling gitu ya! Jangan lupa untuk pakai sambalnya! Jangan lupa untuk pakai sambalnya! Bersambung! Bersambung! Wow! Wah, ternyata si acar cabainya ini pedas banget, hati-hati nih. Cabainya juga segar karena dia itu direndam pakai cuka, jadi pas kita makan bareng sama mie-nya, pedasnya sama asam itu nampol banget di mulut. Wow! Untuk tipe mie-nya sendiri, ini tuh tipe-tipe mie yang rasanya itu Chinese banget, tapi tenang aja, di sini mie-nya itu alis. Ini pangsitnya kita coba ya. Isiannya itu daging cincang di dalamnya, dan juga kulitnya lembut banget, dia masaknya pas, nggak terlalu matang, jadi ini sih enak banget. Terus juga rasa daging dari si pangsitnya ini guri-guri gitu, geng. Wow! Ketemu lagi nih, spot makan mie favorit. Untuk topping-nya ini bisa dibilang tergolong banyak, karena dari tadi gue makan mie-nya, topping-nya juga masih sisa banyak banget, gengs. Belum lagi kalian bisa tambah-tambah sendiri lagi, ya makin banyak isinya. Itu bakso-nya. Hmm... Bakso-nya kayak... Bakso yang bikin gadi gitu loh, bukan bakso yang bikin sendiri. Karena rasanya hampir sama default. Berarti kalau lengkel ke sini, kita pesennya mie pangsit. Atau pesen mie-nya satu, terus pangsitnya kayaknya pesen lagi seporsi. Kuahnya ini rasanya ringan, dan kalungnya ini ayam banget. Minyaknya pun hasil dari tulang rebusan ayamnya. Aku udah lupa pesen bakso gorengnya. Aduh... Bu, aku pesen bakso goreng satu ya. Gue baca-baca review, katanya bakso gorengnya ini juga salah satu menu wajib yang harus kalian pesen kalau makan di bak mie alif ini, gengs. Sekiranya coba ya. Hmm... Agak alat ya, karena mungkin udah nggak ada lagi. Kayaknya harus datangnya pas pagi-pagi gitu deh. Tadi mie apa? Tadi mie pangsit, satu pakai bakso. Yang pakai pangsit pakai bakso 40. Yang satu lagi mie pangsit aja ya? Mie pangsit biasa? 34. Kalau misalnya mie doang berapa itu? 28. Sama bakso gorengnya 3. Minumnya apa, Kak? Minumnya tadi ST tawar 2. 1T tawar, 1ST tawar? Kalau ST-nya aja deh, tapi nggak usah. 94, Kak. 94. Oke, gengs. Gue udah selesai makan di sini dan tadi totalnya itu 94.000. Menurut gue harganya lumayan di atas rata-rata ya. Emang karena di sini tuh yang langganan artis, pejabat, dan kolong merat-kolong merat lainnya. Jadi nggak heran kalau harganya emang di atas rata-rata. Untuk rasa menurut gue sih oke. Apalagi tadi pangsitnya tuh enak banget karena wajib untuk cobain itu. Oke, gengs. Thank you for watching dan jangan lupa buat subscribe gue di bawah sini. Jangan lupa juga buat cek video bak video series lainnya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye!